Shahad Ahsa Minha Dhillil Dallunay Pasukan militer Israel pada tanggal 3 Desember dilaporkan telah memberi perintah kepada warga Gaza Utara untuk mengungsi ke wilayah selatan Perintah tersebut pun membuat banyak warga Gaza diliputi kepanikan Sebab tak semua warga bisa mengikuti perintah tersebut dengan lancar Terlebih, bagi warga yang mengalami kesulitan berjalan atau memerlukan bantuan untuk dipindahkan Para warga meminta supaya diberikan tempat yang benar-benar aman supaya mereka tak repot berpindah-pindah tempat Salah satu pengungsi Palestina, Aminah Manaun bahkan meluapkan rasa frustasinya terhadap situasi yang terjadi Aminah mengaku bahwa perpindahan-perpindahan ini bukanlah hal yang ia inginkan Sebab ia hanya menginginkan supaya militer Israel angkat kaki dan kembali ke negaranya Aminah bahkan mengatakan lebih baik mati syahid di tanah atau rumahnya daripada terlantar dan mendapati kehinaan dari pihak Israel Terima kasih telah menonton! Pengungsi Palestina lainnya, Omar Al-Zaim, menyebut bahwa perintah Israel yang meminta wilayah utara untuk pindah ke wilayah yang aman tak dapat dipercaya. Omar mengatakan tidak ada wilayah aman di jalur Gaza atau dimanapun. tidak ada wilayah aman di wilayah di gharah ini. ada wilayah aman, tidak ada wilayah aman di wilayah. Terima kasih telah menonton!